Lah, saya kira orang dalam mbak paham banget. Itu yang mikir, oh. Padahal ya aku cuma mempelajari bagian permukaan aja. Tapi mereka notice kalau aku tuh ada effort untuk ke arah sana dan mereka apresiasi itu. Bagus banget mbak pembawaannya. Acaranya jadi seru. Suatu hari, mbak Yuris aku harus jujur. Jadi waktu itu kita sinergi bicara dapat kepercayaan dari Surya, harian Surya. Untuk mereka bikin acara Surya Female Fair dan sinergi bicara diundang untuk mbak ada rekomendasi enggak? Tapi mohon maaf nih kita bisanya ganti uang transport. Karena terus terang program ini tuh bisa dibilang tanpa sponsor. Jadi betul-betul dari media bikin buat geberakan untuk kegiatan berikutnya. Jadi yang berikut-berikutnya nih yang cari-cari sponsor. Singkat cerita waktu itu aku mengundang salah satunya mbak Yuris untuk support kegiatan itu dan menjadi moderator. Dan aku harus jujur mbak ada masukan sangat berharga. Jadi ketika melihat mbak Yuris pimpinan harian Surya dan Tribun Network bilang, Iki Rizkyani Putri banget. Bukan dalam arti gimana ya. Ini profesional, ini the next Rizkyani Putri. Kita kalau mau ada acara Rizkyani Putri enggak bisa, udah lah ini bisa dikontak gitu kan. Karena melihat bahwa stylenya asik gitu kan. Atara arah fokus gitu. Namun ada satu poin yang kemudian menjadi masukan dari pimpinan karena waktu itu nonton banget. Tapi kok, nah itu udah mulai masuk tapi kok. Mbak Yuris kadang-kadang hilang fokus ketika narasumber sedang menyampaikan paparan. Terus dia bilang, bedanya sama Rizkyani Putri cuma satu poin ini nih. Mbak Rizkyani Putri laku dari awal bilang, Bu jangan disama-sama yang tiap orang punya karakter. Enggak, 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 ini masukan. Tolong disampaikan ke Mbak Yuris. Pada saat narasumber sedang bercerita dan informasi yang disampaikan menarik, Mbak Yuris terlihat, kan pakai masker tuh ya, MC di atas panggung. Dan jauh dari audiens ya. Dan beliau lihat dong, tatapan Mbak Yuris sesekali kosong. Nah, aku seharap ngomong-ngomong kan enggak enak, enggak, profesional Mbak Icah. Aku gini, ini seharap lewat ngarepi sliver ini, jadi fokusnya aduh nanggono gitu kan. Aku udah, oke oke oke. Jadi dari semua aspek nih, kita enggak bicara Mbak Yuris ke Ariskyani, enggak. Tapi style Mbak Yuris membawakan acara itu bagus, hanya kadang pada saat narasumber menyampaikan paparan, bukan pas talk show-nya loh, paparan. Mbak Yuris kosong. Dan bagi klien, dia bilang, Rizkyani Putri enggak pernah kayak gitu. Even itu lagi paparan, 15 menit, bahkan 30 menit, Rizkyani Putri menyima. Aku langsung mikir, ih, aku tuh enggak notice ya. Aku enggak ngerasa kayak gitu, tapi klien bilang gitu. Dan itu catatan yang menurut aku berharga sekali. Begitu hari ini aku dapet statement dari Mbak Rizni, aku langsung, eh, gitu. Antusiasme itu perlu muncul. Walaupun mungkin bisa jadi temanya kayak, ya ampun berat banget. Kemarin tuh terakhir kita sama Galipro itu temanya apa Fani? Antibiotik untuk ayam. Itu kayak yang saya bukan peternak, ya, gitu. Jadi, jadi saya belajar bahwa ayam, ayam potong, ayam petelur yang dulunya kita konsumsi itu, mereka supaya sehat disuntik antibiotik yang ternyata tidak aman dikonsumsi manusia. Sehingga itu dilarang. Negara di Amerika Serikat udah rilis, negara Amerika, Eropa itu bilang, kami gak mau terima ayam yang disuntik antibiotik ini. Sehingga kemudian ada produk nih muncul menawarkan probiotik. Ibaratnya kayak Yakult versi PT. Supaya sehat, gitu loh. Dan perusahaan ini klaim gitu kan, perusahaan Denmark yang sudah berdiri 145 tahun. Mereka tuh selama ini, jadi cara beliau menjelaskan itu gini, perusahaan kami mensuplai bahan untuk produk-produk yang dikonsumsi manusia. Jadi kalau teman-teman konsumsi yogurt yang dijual di pasaran di Indonesia, sebagian perusahaan yang ada itu yang bikin, itu kultur bakteri baiknya itu dari perusahaan Denmark ini. Karena ada sertifikatnya gitu loh. Nah, mereka udah ekspert untuk probiotik manusia itu sudah 145 tahun. 40 tahun terakhir mereka ngejar pasar ayam. Unggas, jadi mereka nyebutnya ayam, burung, babi. Enggak, belum. Kayaknya ikan gak disuntik bu, antibiotik. Soalnya ikan kan disuntikin satu-satu, pusing bu. Karena kan ini memang hewan budidaya ya. Jadi ceritanya, wah aku tuh nyimak bagaimana perusahaan ini bilang, kami melakukan riset dengan mengumpulkan lebih dari 43 ribu bakteri baik yang ada di binatang-binatang, baik di alam liar maupun binatang yang diternakan. Aku tuh nyimak gengs. Dan itu bahasa Inggris, ketemu istilah lakto basilus apa gitu kan, SPPI, opo, tak golei. Padahal, saya waktu itu bukan moderator, aku cuma MC aja, cuma nganter aja, nganter acara. Moderatornya dari klien sendiri, representasi mereka di Indonesia. Yang handle wilayah Asia Pasifik. Tapi aku belajar, sehingga di sela-sela acara itu aku njaitin gitu lah, antar satu sesi acara ke sesi acara lain. Dan di akhir itu, audiens yang datang, peternak-peternak sa Jawa Timur, yang punya kayaknya, bayanginnya peternak ya, tapi mereka tuh yang mungkin suplai ayam, telur ayam potong itu banyak banget, bahkan ekspor ke luar Jawa Timur. mereka pada minta kontak. Dan mereka bilang, Mbak, dari Galipro? Bukan. Jadi Cita Indonesia, distributor ini? Bukan juga. Oh, dari Westin? Dikira aku petugas hotel gitu kan. Bukan, Pak. Loh, Mbak ini siapa? Saya profesional, orang ini kok gak mikir ya, kalau aku profesional MC sama sekali, aku tuh heran gitu. Enggak, gak kepikiran sama sekali. Lah, saya kira orang dalam, Mbak, paham banget. Itu orang mikir, oh. Padahal ya aku cuma mempelajari bagian permukaan aja. Tapi mereka notice, kalau aku tuh ada effort untuk ke arah sana, dan mereka apresiasi itu. Bagus banget, Mbak, pembawaannya. Acaranya jadi seru. Padahal narsumnya, jadi mereka tuh play video, bule-bule, ada empat video, orang bule tuh udah direkam gitu, zoom, tampil 15 sampai 20 menit. Mereka tuh lihat rekaman ceritanya. Tapi karena aku menjahit antar narasumber itu, padahal bukan moderator ya, dari satu segmen acara ke segmen acara lain, mereka jadi lebih mudah paham. Moderatornya gak kaleng-kaleng, orang dalam perusahaan loh. Flown banget bahasa Inggris. Jadi pas saya si tanya jawab, Zoom meeting, semua gabung lagi, dengan baju yang beda. Jadi kayak, tadaa, gitu kan, narsumnya, narsumnya pada muncul gitu, baju yang beda, tempat yang berbeda, ruang yang berbeda, pokoknya gabung aja. But that's the kind of event gitu. Dan poin tadi yang disampaikan oleh pimpinan Harian Surya kepadaku, untuk aku sampaikan ke Mbak Yuris, dan untuk semua yang hadir di sini dan menyaksikan acara ini, penting untuk antusias selama acara, sejak awal hingga akhir. Bukan hanya ketika kita sedang menyajikan pertanyaan, mengundang audiens untuk menyampaikan pertanyaan, atau pada saat sesi talk show itu sendiri berlangsung di luar paparan. Tapi sejak dari awal paparan itu sampai akhir. Capek Mbak, iya capek. Tapi kita dibayar secara profesional untuk itu. Satu panggung ke panggung berikutnya. Uang bensin, beli SPBU-nya. Juragan SPBU. Amin. Iya kan, berawal jadi dibayar duit bensin, tapi nanti tiba-tiba dibayar satu ini, ternyata bisa dibuat beli investasi SPBU. Jadi, begitu lah ceritanya. Terima kasih Mbak Rizni udah diingetin poin ini. Aku tuh kalau gak diingetin teman-teman, aku lupa. Makanya kan aku bilang, aku tuh gak jago, tapi makasih udah diingetin. Sedikit tambahin sih, kalau kebetulan karena aku juga join di kelas ini tuh bukan yang sering memoderasi, tapi justru seringnya memfasilitasi dan mengcoaching. Nah, kalau di kami, itu ada istilahnya being present here and now. Kalau kayak, mungkin ketika kita bawa sesi, kita bawa jadi moderasi, antusias itu agak berat. Merasanya kayak, aduh, energinya berat banget ya, kalau harus antusias sepanjang waktu. Mungkin ada kalanya kita as a person itu gak, gak apa ya, gak catch up sama topiknya. Tapi, hadir penuh saat itu, gitu kan, being present here and now itu, itu jadi yang kayak, menghindari untuk tatapan kosong itu tadi. Oh, iya. Biasanya kalau aku, aku akan, oke, iya, gimana, kayak gitu. Jadi, hanya small gesture, tapi present, benar-benar hadir penuh di saat itu, gitu. Dan, ya, memang kendalanya, seringkali kayak, kalau yang kayak tadi Mbak Putri bilang, diingatkan lewat, WA dan segala macam, jadi gak kepegang, gitu ya. dan itu memang pentingnya tim sih, Mbak, saya setuju. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.